Pemirsa Rumah Sakit Umum daerah Caruban bakal menambah alat cuci darah atau hemodialisis. Penambahan itu dibicu oleh semakin bertambahnya pasien yang melakukan cuci darah setiap pekanya hingga terjadi jadwal tunggu yang banyak. Setiap hari layanan bidang kesehatan di gedung hemodialisa RSUD Caruban selalu penuh pasien. Ini menyusul semakin bertambahnya jumlah pasien penyakit ginjal yang memerlukan pelayanan cuci darah atau hemodialisa. Bertepatan dengan Hari Ginjal Internasional tahun 2022, pihak manajemen Rumah Sakit Umum daerah Caruban bakal menambah jumlah alat cuci darah untuk meningkatkan prasarana. Selain itu penambahan alat juga ditengarai semakin banyaknya pasien dan membeludaknya jadwal pasien tunggu cuci darah. Saat ini dalam satu hari RSUD Caruban hanya mampu melayani sekitar 12 pasien cuci darah dengan 4 alat cuci darah hemodialisa. Jadwal tunggu cuci darah hingga kini sudah mencapai 30 lebih pasien. Sementara ini kita melayani pasien perharinya kurang lebih 12. Untuk ke depan pertengahan Maret nanti insya Allah ada tambahan 9 mesin. Jadi untuk sehari kita bisa melayani sekitar 27. Karena antrian pasien ini masih banyak ini di luar ini yang ingin untuk melaksanakan cuci darah di Rumah Sakit Caruban. Dalam masa tunggu ada sekitar berapa pasien dokter di luar 12 tadi dok? Dalam masa tunggunya ada sekitar 30-an lebih. 30-an pasien yang ngantri untuk bisa kita lakukan peramatan. Sementara itu dokter penanggung jawab ruang dehemodialisa RSUD Caruban, dokter Andik Mulyaningsi menjelaskan, penyakit gejala gagal ginjal disebabkan karena beberapa faktor pola hidup yang kurang sehat, diantaranya darah tinggi, kencing manis, konsumsi minuman beralkohol, dan bersoda. Mulai tahun 2015 dari data IRR, itu penyebab utama nomor satu ke Indonesia penyebab gagal ginjal adalah darah tinggi. Kemudian penyebab yang kedua adalah kencing manis. Kemudian baru disusul penyebab-penyebab yang lain. Jadi itu sangat penting sekali untuk pasien-pasien yang punya darah tinggi, kencing manis, dan lifestyle yang kurang bagus, itu untuk kita beri edukasi supaya tidak sampai jatuh ke arah gagal ginjal. Karena trennya itu naik sekali, tren gagal ginjal. Menambahan alat cuci darah tersebut sangat mendukung pelayanan cuci darah bagi pasien. Sebab semakin bertambahnya pasien, semakin menambah jadwal tunggu antrean pasien. Sehingga masyarakat penderita gagal ginjal perlu segera penanganan medis secara maksimal. Tova Pradana, JTV, Madiun.